Insya Allah. Halo, Assalamualaikum Pak Mahmud Suyuti dan Pak Tri Saptianto. Waalaikumsalam Bu Endang. Halo guys, ini saya kembali lagi ketemu dengan saya Bu Endang. Saya Kak Prodi dari S2 Teknologi Informasi, Institut Sain dan Teknologi Terpadu Surabaya. Hari ini saya akan berbincang-bincang santai dengan alumni dari ISETS yang bernama Pak Mahmud Suyuti S.com.m.com. Dan Pak Tri Saptianto juga S.com.m.com. Mereka berdua ini adalah alumni yang cukup sukses. Sukses di pekerjaannya, sukses di kuliahnya. Mari kita kenalan dulu sama mereka. Silakan dari senior yang lulus duluan ya, Pak Tri. Pak Tri, dikenalkan. Pak Tri, nama, pekerjaan, dan seterusnya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tri Saptianto, bisa dipanggil Pak Tri. Kebetulan pekerjaan saya setelah lulus, ya Alhamdulillah sudah jadi dosen, Bu. Dosen tetap di Universitas Nadhatul Ulama Surabaya Sidoatjo. Alhamdulillah. Sebelumnya memang saya jadi guru juga, dan Alhamdulillah masih dipercaya sampai sekarang. Jadi untuk tahun ini, Alhamdulillah masih ngajar 4 sekolah, Bu. 4 instansi. 4 instansi. Bagaimana bagi waktunya itu, Pak? 2 SMK, 2 Universitas, Bu. Waduh, ini hebat, saking hebatnya ilmunya ini, Pak, ya. Kok sampai ini, sampai dipercaya di 4 instansi. Kemarin itu aslinya mau nggak lanjut yang satu instansi satunya, karena kan saya sudah tetap. Tapi kebetulan masih diminta, Alhamdulillah masih tetap. Jadi saya di kampusnya itu kebetulan di Universitas Narutama Surabaya, Bu. Oh, gitu. Gak pun sama Pak Aryo itu ya? Pak Aryo sama Pak Jahit, Bu. Kebetulan sama Pak Aryo juga, ini, Bu, apa ya, yang namanya hidup itu kan memang dulu saya sama Pak Aryo itu hubungannya masih siswa sama penguji LSP, Bu. Jadi Pak Aryo kan punya sebagai penguji kompetensi, dan saya masih sekolah di SMK 1 dulu, Bu. Nah, sekarang terlalu lulus, ini malah jadi teman. Iya, jadi teman ini. SMK sama dosen sudah Pak Aryo pada waktu dosen ya? Iya. Kalau gitu langsung, Pak, disalib, Pak. Disalib ambil S3, Pak. Iya, Bu. Nanti kalau SDS, S3 gabung lagi. Insya Allah, Bu. Tapi jangan mahal-mahal, Bu. Ya, relatif, mahal itu relatif, Pak. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya perkenalannya ke Pak Mahmud Suyuti. Mau nggak Pak Mahmud Suyuti memperkenalkan diri? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Mahmud Suyuti. Saya sekarang bekerja di Untak, Surabaya. Saya sebagai Kasubak Dokumen dan Arsip, sekarang, Bu. Sedang proses, nanti kalau sudah memperoleh jasa, saya mau proses ke dosen, insya Allah. Semoga lancar. Amin. Dari awal, saya kuliah di STTS. Kerja juga di Untak, Bu. Dengan teman-teman yang lain, Bu. Iya, banyak teman-teman senior, Bu. Ada Pak Pangat, Mas Eko Halim, Bu. Yang lulus bareng. Akhirnya senior yang lulus bareng, Bu. Terus masih banyak juga adik-adik yang belum lulus, Bu. Oke. Semester ini, Bu. Semester ini mudah-mudahan nanti lancar semua, Pak. Jadi sebenarnya kuliah tepat waktu kayak Pak Tri juga sebenarnya bisa loh, Pak Mahmud. Pak Mahmud mungkin terlalu banyak. Kalau saya itu terlalu nyaman, Bu, di STTS itu, Bu. Terlalu nyaman. Kaman sekali. Kalau Pak Tri ini loh, Pak Tri ini cepat ini, Pak Tri ini. Sama akhirnya begitu lulus langsung menggema di empat instansi tadi. Oke, Pak. Sekarang saya mau tanya-tanya lagi ya, Pak. Ketika Bapak mau ambil S2, itu motivasinya apa, Pak? Ini pertanyaan untuk Bapak berdua ya. Motivasinya. Kenapa Pak sambil di S2? Siapa dulu ini yang jawab, Bu? Bunga, Pak Tri dulu. Pak Tri dulu. Iya, Bu. Alat-alatnya ngambil S2 itu yang pertama, pengembangan ilmu, Bu. Yang kedua, tentang, mohon maaf, Bu. Ini kita, saya ngomongin realistis saja, kalau guru masih sarjana dan belum PNS, apalagi kerja di swasta itu, apa ya, kemungkinan berkembangnya itu sangat sulit, Bu. Saya soalnya merasakan sudah di dunia pendidikan itu sudah semenjak lulus SMK itu sudah bantu-bantu jadi teknisi di SMK negeri, Bu. Jadi, kalau bicara masalah pengalaman, saya di bidang pendidikan itu sudah 8 tahun. Meskipun usia saya masih 27 loh, Bu. Sekarang 27? Wah, masih muda ini. Dan pengantin baru lagi, ya. Sekarang sudah kecapuluh, Bu. Kalau Pak Mamut juga aduk-aduk. Usianya berapa? 28, Bu, saya, Bu. Oh, Udah Udi. Udah Udi, kata orang Jawa Udah Udi. Pak Mamut itu senior saya, Bu. Oh, gitu. Angkatan sama Pak Andre. Iya, iya. Yaitu, Bu. Jadi, kalau saya realistis saja, Bu, kemarin itu saya melakukan observasi, Bu. Kalau di dunia keguruan, kalau masih sarjana, apalagi belum PNS, itu memang berkembangnya sangat susah, Bu. Ya, melihat pengalaman teman-teman, terus yang kerjanya 25 tahun, 15 tahun, nah itu ya stagnan saja, Bu. Iya, memang. Jadi, apalagi, ya. Dinas pun itu jarang megang teman-teman yang swasta ini, Bu. Kalau nggak sekolahnya memang, apa ya, mohon maaf, bukan membandingkan ya, tapi kalau memang sekolahnya ini nggak istilahnya ada standar khusus untuk pengembangan para SDM-nya, itu pasti nggak berkembang, Bu. Wah, jadi Pak Tri itu seperti punya visioner gitu ya, sudah punya visioner seakan begini gitu ya. Ilmunya berkembang, badannya ikut berkembang, Bu. Pemikirannya dan badannya, itu betul, Pak. Jadi, energinya itu... Energinya nggak kayak gini. Bersinergi, Bu. Bersinergi, ini betul. Kayak saya ini. Oke. Ya, gimana lagi, Bu. Kita kan, apa ya, sudah memilih jalur ini, Bu, pendidikan, Bu, ya. Makanya sekalian, itu. Itu aja sih, Bu, motivasinya. Oke, ya. Sekarang ke Pak Mahmud. Pak Tenun, Pak. Pak Mahmud, mau nggak? Motivasinya apa? Ya, Bu. Tujuannya gini sih, Bu. Sebenarnya, untuk meningkatkan kompeten. Sama juga. Tidak dipungkiri sekarang kan, meskipun santer terjenak, terdengar gini, Bu, bahwa nanti kompetensi itu tidak hanya dalam sekolah formal aja, tapi untuk saat ini tuh, sekolah formal itu masih utama, Bu. Jadi, untuk meningkatkan kompeten kayak gitu, memang perjenjang misalnya kita setelah S1, S2, itu memang masih dibutuhkan sekarang itu, Bu. Itu, Bu, ke depannya, Bu. Jadi, saya juga bergerak di dunia pendidikan, meskipun sekarang di posisi administrasi, Bu, tapi ke dosen itu memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan yang lebih gitu, Bu. Misalnya kayak pengabdian, penelitian, kayak gitu, Bu. Untuk itu, kita kan butuh bekal kompetensi, Bu. Di STTS ini, menurut saya memang selain kita dapat ilmunya, juga kita itu diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap ilmu yang kita pelajari, Bu. Jadi, tidak hanya belajar aja, tapi bisa mempertanggung jawabkan itu, Bu. Itu, Bu, yang penting. Ini bukan pujian, Pak, ya. Tapi realita, Pak, ya. Iya, Bu. Sebenarnya yang perlu digarisbawah itu kan, yang dulu saya sebelum masuk itu, STTS kan, mohon maaf ya, terkenal. Wah, susah lulusnya atau gimana. Saya buktikan sendiri, 2 tahun ya lulus sendiri. 2 tahun lulusnya, Pak, ya. Ya, selama memang ada kuncinya, Bu. Sebagai mahasiswa kan harus tahu aduk. Iya, betul. Kita harus tahu, kita itu meskipun, apa ya, di luar kita punya istilahnya nama, punya jabatan, tapi tetap di kampus kita mahasiswa. Iya, betul, Pak. Itu saya juga melakukan hal itu, Pak. Jadi, kita harus posisi kita sebagai mahasiswa, apapun yang kita tetap kita mahasiswa, kayak gitu harusnya. Iya, iya, Bu. Kita di luaran itu, kita pejabat misalnya ya. Tapi selama kita pergi mahasiswa ya, tetap kita harus nurut, kita harus ini. Nah, itu memang penting, Pak. Ya, tawadu itu. Iya, Bu. Tawadu itu, Bu. Oke, ya. Sekarang ngomong-ngomong, Pak. Ngomong-ngomong. Kenapa kok milih STTS, Pak? Kok nggak milih di perguruan tinggi lain? Ya, yang pertama, yang pertama, satu, Bu, bisa di sambil kerja, Bu. Yang kedua, kalau saya pribadi, sesuai kebutuhan, Bu. Iya, dekat rumah, Bu. Kalau saya kalau di kebutuhan, dekat rumah, Bu. Terus, selain itu, itu kan masih ingin di pihak Bapak. Biayanya juga lumayan murah, Bu. Menurut saya, Lu, ya. Banding kampus lain. Beneran, Bu. Makanya saya masuk. Berarti kurang mahal ya sekarang, ya. Nanti mau saya nanti dimahalkan. Jangan dimahalkan lagi, Bu. Ya, kalau bisa ya harga sama lah, Bu. Nanti masih banyak yang daftar. Iya. Oke. Alumni Untak masih banyak, Bu, yang mau ke STTS, Bu. Oke, simp. Nanti bakalan alumni Untak, mau saya ini, saya gabung untuk Zoom meeting bareng-bareng ya. Pak Pangat dan lain-lain. Iya, siap-siap. Ini, Bu, saya selama di Untak itu, belum tahu, ISTTS promosi S2-nya masuk ke Untak, Bu. Sebenarnya nggak apa-apa kayaknya, Bu. Oh, gitu. Masuk ke teknik informatikanya S1, ya. Oh, kalau saya seandainya ke sana, boleh? Saya menjelaskan. Boleh, Bu. Boleh. Oke, kalau gitu saya tidak lanjut. Nanti, nanti izin ke Kaprodinya, nanti promosi ke sana. Kaprodinya siapa, Pak? Boleh, Bu. Pak Geri sekarang, Bu. Oh, Pak Geri. Iya, kalau bisa sambil ditunjukkin ini, Bu, kompetensi machine learning-nya, Bu. Kan mantep, Bu. Kelebihannya STS itu ini, Bu. Jadi setiap dosen itu punya spesialis itu, Bu. Iya. Jadi enak kita itu mau kemana, gitu. Dosennya mana, gitu. Oke. Kompetensinya. Kalau Bapak, motivasinya apa, Pak? Pak Motus Yuti? Motivasi. Ambil S2 di SETS. Ini, Bu. Sama juga, Bu. Saya kan diuntak kerjanya, Bu. Terus deket, terus bisa ngambil malam, gitu, Bu. Terus. Memang, kan sudah banyak alumni di sana, Bu. Jadi, apa namanya, testimoninya itu bagus gitu, Bu. Meskipun susah lulusnya itu, tapi ilmunya itu katanya simp kompetensinya itu, Bu. Akhirnya ambil S2. Iya, jadi. Tidak ada susah lulus sebenarnya. Iya, betul. Tidak ada susah lulus, tapi tidak mau lulus malahan, ya, Pak, ya. Tidak mau lulus. Kenyamanan, Bu, katanya, Bu. Ya, kan, Bu. Oke. Pak, ini, Pak, ngobrol-ngobrol ya, setelah Bapak lulus, itu ilmu-ilmu yang didapat Bapak itu dimanfaatkan, enggak? Atau kalau dimanfaatkan, itu dimanfaatkan dalam bentuk apa? Nah, contohnya kayak Pak Tri. Pak Tri kan buat buku ini, ya. Sudah menerbitkan buku banyak, ini. Dua, Bu. Oh, lah, itu lah, ya. Gimana, Pak? Apa namanya manfaat dari kuliah S2 ini, khususnya untuk Bapak sendiri? Ya, kalau saya pribadi, jujur, Bu, sangat membantu sekali. Apalagi ketika saya ini, Bu, penulisan buku yang pengalaman nulis tesis itu, itu banyak ilmu yang saya ambil dan saya coba, dan sampai sekarang pun saya nulis paper pun dengan gaya yang hampir sama pun, Alhamdulillah kemarin juga publisinta lagi, Bu. Nah, itu, jadi sebenarnya kalau untuk penulisan buku juga, Pak, ini, apa ya, ilmunya juga masih saya pakai. Terus yang kedua, ini, Bu, masalah seperti pengembangan aplikasi dan machine learning dan lain-lain itu, kalau sekarang untuk mengajar saja, Bu, sama beberapa, ngisi WhatsApp juga. Iya, jadi dalam hal ini kita S2, S2, SCTS mewajibkan nulis paper itu ada anunya, Pak, ya? Ada manfaatnya, Pak, ya? Ada, Bu, sangat. Apalagi kalau... Bapak ini sama-sama masuk Sinta ini, ya? Mohonlah, Bu. Masuk Sinta, Bu. Apa ya, istilahnya setelah, setelah ini, Bu, setelah kita lulus, mengambil jalur dosen, ya, Alhamdulillah ini, Bu, sangat bermanfaat, Bu. Bermanfaat, ya. Ini kan dua-duanya bimbingan sih, ya, Pak, ya? Ini kan marah-marahin terus ini. Kalau nggak selesai-selesin, tak marah-marahin terus ini, Bapak, ini gimana sih? Tapi saya rajin bimbingan, saya, Bu. Kenapa? Kalau saya rajin bimbingan, Bu, tapi, Bu. Pak Tri, ini yang suka ngilang, suka mepet ini. Wah, ini Pak Tri, saya marah ini, Pak Tri. Nanti marah, saya, Bu Endang ini marah, tapi ya tujuannya baik, ya, Pak, ya? Iya, ya, Bu. Santai, Nanti, Bapak. Memang harus gitu, Bu. Iya, mulai daftar, jangan terlambat waktu itu, Bapak. Mau daftar kan terlambat, ya? Iya. Sampai Ibu yang nalangin dulu, walaupun daftarnya. Mohon maaf, Loh, Bu. Tapi terima kasih, Bu. Oke. Kalau Bapak, Pak Mahmud gimana manfaatnya setelah ini? Setelah untuk Pak Mahmud sendiri lulus. Sangat bermanfaat, Bu. Gini, Bu, ternyata kita di estetis itu diajari, menganalisa sebenarnya. Apapun segala problem itu, dianalisa gimana caranya, solusinya gimana, penerapannya gimana. Jadi, manfaat yang saya dapat, Bu, meskipun saya sekarang belum mengajar, itu efisiensi, Bu. Jadi, gimana caranya bahwa berpikir kritis dan efisiensi dalam memasakkan masalah, gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi, cara penyelesaian masalah, kayak gitu, terus menggunakan pemikiran-pemikiran secara IT, seperti itu, Bu. Gitu. Iya. Nah, sekarang, Pak, saya tanya, Pak. Suka dukanya, Pak. Suka dukanya ke LDS2 di SETS, Pak. Sukanya apa, dukanya apa, Pak? Banyak dukanya atau banyak sukanya, Pak? Monggo. Kalau saya pribadi, ini, Bu. Banyak sukanya, sih, Bu. Sebenarnya kalau untuk dukanya itu cenderung ke pribadi, bagaimana ngatur keuangan biar juga tetap bisa bersekolah, gitu aja, sih, Bu. Yang bikin pusing kan pembiayaannya, Bu. Tapi kalau secara meraih ilmu, terus ke dosen-dosennya, terus habis itu tentang kita prosesnya, insya Allah banyak sukanya, Bu. Soalnya kan dosen-dosennya pun, Alhamdulillah, kalau pas ketika ngajar di kelas saya dulu, memang saya rasa beliau-beliau itu menyenangkan dan bisa diajak sharing, Bu. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, SETS, kalau susah lulus itu hanya rumor. Ya, kita hanya bisa, apa ya, solusinya itu ya, kita harus bisa menempatkan diri saja kapan kita menjadi seorang mahasiswa, kapan kita sebagai seorang istilahnya pekerja di luar, gitu, Bu. Jadi memang tawaduknya itu, Bu. Kata kuncinya. Oke, terima kasih. Gimana Pak Mahmud? Kalau Pak Mahmud, gimana suka dukanya? Banyak dukanya atau banyak dukanya? Suka dukanya, Bu. Sukanya itu gini, Bu. Kita itu, SETS itu bisa tergali, gitu, Bu. Potensi kita, kemampuan kita itu benar-benar digali, benar-benar sampai sampai titik penghabisan, gitu, Bu, perjuangannya, Bu. Tapi, dukanya, kayaknya sama masalah manajemen biaya, Bu. Masalah manajemen biaya, tapi Alhamdulillah bisa ke-cover semuanya, Bu. Aman, Alhamdulillah. Bisa disambil kerja, bisa ter-cover semuanya. Sukanya itu, Bu. Jadi, setelah perjuangan, meroleh hasilnya itu wah, senang banget, Bu. Bisa lulus itu senang banget, Bu. Pertama itu, bisa submit paper, Bu. Bisa submit paper itu, kebahagiaan tersendiri, bisa submit paper, terus bisa lulus, itu luar biasa, Bu. Sama, ternyata submit paper itu menggali kita juga untuk berpikir kritis, bisa memecahkan masalah, gitu. Kan yang reviewer kita, malah orang luar, Bu, kalau paper itu. Seperti itu, Bu. Terutama yang undip, yang undip itu, oh, reviewernya keren, gitu. Mas, masih punya hutang, loh ya, Bapak. Masih punya hutang, nih, gara-gara saya, akhirnya. Oh, iya, satu, Bu. Yang transfer learning, nanti saya mau buat lagi, Bu, yang satu. Iya. Nah, sekarang, Pak, yang ini terakhir, Pak, ya, terakhir. dosen favoritnya siapa? Tidak usah, tidak usah disebutkan dosen yang dari Skylan. Ini karena nanti ditonton orang umum, ya. Dosen favoritnya, Pak, siapa, Pak? Boleh lebih dari satu, boleh. Dia bernama, Bu. Siapa dan alasan siapa? Kalau saya sih tetap ke ibu, Bu. Jangan-jangan, gak gara-gara ada saya, nih, sekarang. Emang apa, ya. Ya, anda, anda, Bu. Kan kebetulan, apa, ya. Untuk jadi ku pembimbing aja, memang sengaja saya milih ibu. Seperti itu. Karena memang, apa, ya. Kalau saya rasa, saya itu harus ada perlu sosok, mohon maaf, ya. Sosok ibu. Yang istilahnya, kalau saya kurang giat, ada yang marahi. Itu saya perlu, Bu. Iya, ini. Ibunya suka marah-marahi. Saya mungkin gak lulus, loh, Bu. Saya mungkin gak bisa on time, loh, Bu. Iya, kalau gak dipaksa, sampai dimarahi. Waktu itu, ya. Bapak, ini. Yang saya, saya anggap saya. Yang saya ngilang lima. Yang saya ngilang lima, ke Jakarta, itu. Iya, makanya itu. Aku tak marah-marahi. Masa ini sudah mepet, ini masih ngilang. Bu, berarti saya kurang dimarahin, Bu. Iya, kurang dimarahin, Pak. Kalau Pak Mahmud ini nurut, Pak. Gak kayak Pak Tri. Pak Mahmud, ayo ini dikerjakan. Ayo ini harus ini. Ini tetap, misalnya diminta oleh dosen, apa namanya, waktu review, tadi kan diminta untuk ini, ya. Ini kerjakan, Pak. Hasilnya gak, Pak. Jelek pun gak apa-apa, tapi harus dikerjakan. Ternyata bener, kan, Pak, hasilnya, Pak. Iya, kan? Iya, Pak. Bener, Pak. Karena bener, Bu. Iya, jadinya, kalau seandainya Bapak kembang yang gak mengerjakan, tidak akan dipuji oleh dosen penguji. Usahanya itu, Bu, yang di-traceholding, Bu. Iya, betul. Nah, itu ya. Waduh, saya jadi kebesar kepala ini, Pak Tri. Oh, enggak, Bu. Memang beneran. Memang apa, Bu, ya? Kampus itu memang harus, apa, jurusan itu memang harus butuh sosok, ibu. Ya, mungkin di kampus saya yang ngajar ini pun, dosennya itu enam, Pak, Bu. Dosen tetapnya. Ya, kebetulan ada satu yang, yang apa ya, istilahnya, yang memang ibu-ibu bagian ngobrai, Bu. Itu istilahnya. Jadi, kalau ada anak yang... Iya. Ya, itu, alhamdulillah, kemarin kami me-judisium teknik informatika angkatan pertama di kampus kami itu, ya, alhamdulillah, 90 persen lulus, Bu. Alhamdulillah. Jadi, ya, karena ada sosok ibu yang ngobrak itu tadi. Gitu, Bu. Ibu-ibu imajnya jadi obrak-obrak, ya? Tukang-obrak-obrak. Satpol PP, kan, Pak? Ya, memang itu, Bu. Jadi Satpol PP. Tukang-obrak-obrak. Memang perlu, Bu. Gitu. Oke. Oke, kalau Pak Mamut, siapa dosennya? Ya, jangan petang-petang ada saya, loh, Pak. Mamput saya juga sosok. Tapi ada beberapa, Bu. Terutama, Ibu. Saya sangat, dari awal kan saya ke Ibu, bimbingan ke Ibu, meskipun dulu itu judulnya guntah, ganti-guntah, ganti. Gak jelas ke arahnya kemana. Ke Ibu. Ke Ibu, terus gitu, Bu. Terus, sama Pak Yosi, Bu. Oke. Pak Yosi itu memang gak bimbing, Bu. Cuma dulu waktu seleksi proposal itu kan, Bu. Waktu mau paraf itu, beliau selalu ngasih klu-klu yang membuka pikiran saya, oh, saya harus belajar ini, saya harus belajar ini. Gitu, Bu. Jadi, sebenarnya, Ibu sama Pak Yosi itu ada, sayang, kalau bimbing saya dulu gak dapat Pak Yosi, karena pesan wali kan, Bu. Itu sebenarnya saling melengkapi. Pak Yosi, mesin learning, Ibu, di computer vision. Bagus sebenarnya, Bu. Jadi, Ibu sama Pak Yosi, saya. Oke, Pak. Jadi, itu ya kesan-kesannya ya. Nah, sekarang, Pak, ini yang terakhir sebelum kita tutup, Pak. Nah, apa yang bisa islanya disampaikan pada adik-adik kelas atau pada mungkin ada yang mau masuk sehingga termotivasi dari kalau mereka menonton tayangan ini? Ya, kalau saya pribadi, kalau untuk kampus itu, ilmunya itu sangat baik, Bu, untuk yang ditularkan ke mahasiswa. Memang sudah sesuai dengan kebutuhan zaman. Dosen-dosennya pun, alhamdulillah, baik. Ya, baik dalam sikap, terus intelektualnya, saya akui, Bu. Sebenarnya, sekali lagi, di STTS itu gak ada susah lulus. Hanya terkadang kita jadi mahasiswa aja yang terlalu nabblep. Seperti itu. Jadi, paling enggak, memang kalau mau masuk STTS paling enggak itu diikuti saja aturannya, lalu nanti kalau sudah memang mendekati mau pengelitian, ya sudah segera dikonsep dan segera dicari judulnya. Dan kalau nanti sudah disetujui, diproposal, ya sudah kerjakan. Jadi, sebenarnya itu aja sih, Bu. Sebenarnya, gak ada yang sulit sebenarnya. Ya, hanya kadang, kalau saya melihat cerita dari teman-teman pun, kebanyakan kan mereka kan bingung judul, terus takut gak di-ACC, padahal kan belum berangkat. Jadi, ya berangkat aja dulu, dilalui dulu lah. Karena kita kan, apa ya namanya, mahasiswa kan juga harus ikut urusan kampus. atau aturan dan apa ya istilahnya, tata tertib kan sudah jelas. Kan dosen kan juga bisa memaklumi kita. Nah, kita juga harus memaklumi kampus. Jadi, kalau memang jadi mahasiswa, sekali lagi yang tawaduk lah. Tidak usah terlalu apa ya, takut-takut dulu. Yang penting berproses gitu, Bu. Insya Allah ya, kalau mau nguber lulus 4 semester, bisa kok banyak kok seperti itu. Asalkan planningnya matang, dan jangan takut, dan tetap dikerjakan. Karena sekali lagi, memang kalau urusan kuliah, dicampur urusan pribadi, memang agak rumit. semua, kalau apapun, bahkan urusan pekerjaan, kalau urusan pribadi, misal seperti keuangan, atau asmara, atau lain itu, mesti rumit. Pengalaman itu. Patri pengalaman, Patri. Lulusan seberikan kok. Bukan, Bu. Sebelum nikah. Ya, itunya itu, Bu. Jadi, memang harus ini sih, harus benar-benar dibetakan kapan kita jadi mahasiswa, kapan kita di luar, lalu kemudian memang ada waktu khusus yang kita buat mengerjakan untuk prosesnya tadi. Sebenarnya enggak ada. Sekali lagi, saya tekan kan, enggak ada yang sulit di STTS. Apalagi rumornya, wah ini dosennya galak-galak, mentang-mentang pinter, enggak kok enggak kok, enggak kayak gitu. Beliau-beliau baik, memang beliau pada porsinya semua. apa ya, misalnya diajak diskusi pun ya semua nyaman kok. Makanya kalau Ibu sebenarnya terfavorit ya Ibu, tapi semuanya sebenarnya favorit. Karena memang beliau-beliau di STTS, Pak Johan, Pak Yosi, dan lain-lain itu ya, beliau-beliau diskusi sama saya ketika saya minta isaran ya, ngasih saran yang baik juga. Jadi, apa ya, semua sudah pada porsinya kok, menurut saya. Wah, terima kasih. Jadi tersanjung ini, Pak. Ya, benar, Bu. Bahkan kalau, saya kan tipe kalinya kan grafiah, kalau jelek ya saya bilang jelek, Bu. Oke. Ya, silakan Pak Mahmud, Seyuti. Ini untuk teman-teman yang mau lanjut kuliah, yang pertama itu niat dulu. Kedua, STTS ini mau pilihan, kalau mau meningkat kompeten, menurut saya, ya STTS. Terus gini, Bu, untuk memang manajemen, kita harus punya planning tersendiri memang. Pengalaman kemarin, saya bisa mengerjakan selama 6 bulan itu gini, manajemen memang. Kita harus men-schedule, kapan kita ini selesai, ini selesai, ini selesai. Karena memang tanpa teman-manajemen itu memang akan loss gitu, Bu. Jadi kita nggak teratur waktunya, kapan ngerjakan ini, kapan ngerjakan ini. Jadi memang teman-manajemen itu, kalau memang mau lanjut S2, untuk lulus tepat waktu, teman-manajemennya harus bagus gitu, Bu. Jadi seperti itu. Dalam hal apapun, Bu, tugas atau apapun, itu kita harus ada, ada jadwal sendiri, jadwal kita sendiri. Kapan kita harus menyelesaikan ini, kapan kita harus menyelesaikan ini. Kalau kita sudah memanajemen seperti itu, insya Allah bisa lulus tepat waktu, Bu. Kemarin ternyata dalam waktu 6 bulan, 6 bulan ngerjakan program sendiri, ngerjakan buku sendiri, paper, bisa selesai dalam waktu 6 bulan. Alhamdulillah, ternyata teman-manajemen yang saya dapat pelajaran itu, manajemen waktu itu sangat penting, Bu. Jadi kapan kita, jadi kita itu tahu kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerim, kalau ada teman-manajemen kan tahu, saya harus menyelesaikan ini dalam waktu sekian, kapan ngegasnya, kapan ngerimnya, jadi kita juga nggak memforcer, tapi tepat sesuai waktunya selesai, Bu. Terima kasih seperti itu, Bu. Jadi pembagian waktu yang jelas, kemudian tanggung jawab pribadi, nah itu harus benar-benar dipaskan, Pak. Oke, gitu. Kalau gitu, terima kasih, Pak. Saya mengganggu waktunya Bapak di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak ambil selama ini, Bapak terima selama ini, bermanfaat bagi orang lain, karena ilmu itu tidak akan habisnya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, mungkin saya akhiri. Sukup sekian, Pak. Saya terima kasih. Semoga banyak yang menonton acara kita memberi inspirasi pada orang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ijin lewe ya, Bu.